Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Ardian, NPM G1D 016-052. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Paisal Hadi STMT, karena selama ini sudah membimbing kerja praktik saya. Unit pembangkitan Muara Tawar adalah sebuah pembangkit listrik tenaga gas dan uap, atau biasa disebut sebagai PLTGU, yang dikelola oleh PT Pembangkitan Jawa Bali. Dan PT Pembangkitan Jawa Bali ini adalah anak perusahaan dari PT PLN Persero. Dan PJB UP Muara Tawar terletak di Jalan PLTGU Muara Tawar No. 1 Segera Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian di PT PJB UP Muara Tawar terdapat 5 blok, blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, dan blok 5. Dan untuk blok 1 dan blok 2, itu masing-masing mempunyai 3 gas turbin untuk blok 1 dan 2 gas turbin untuk blok 2. Dan 1 steam turbin untuk blok 1 dan 2. Kemudian untuk blok 3 dan 4, itu masing-masing mempunyai 3 gas turbin tanpa steam turbin. Karena pada saat ini lagi proses untuk pembangunan untuk steam turbin blok 3 dan 4. Kemudian untuk blok 5, itu mempunyai 1 gas turbin dan 1 steam turbin. Dari kelima blok ini, PT PJB UP Muara Tawar memproduksi dan menghasilkan listrik sebanyak 2050 MW, disalurkan ke jalur 500 KB interkoneksi Jawa dan Bali. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang elektronika, menyebabkan keperkembangan di segala bidang berkembang pesat. Teknologi yang paling sering membantu kegiatan manusia dalam menjalankan aktivitas, adalah teknologi di bidang sistem pengendali dan pengontrol. Salah satunya pengendali dan pengontrol adalah RTD, atau Resisten Temperature Detector. Dari latar belakang tersebut, saya mengangkat judul yaitu Penggunaan Resisten Temperature Detector, atau RTD, untuk pengujian pada suhu brand heater di Desalination Plan Blok 1-2, PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar. Ada pun tujuan dari kerja praktik saya, yaitu yang pertama, menganalisa RTD Desalination Plan di PLTGU Muara Tawar Blok 1-2, yang kedua, mengetahui prinsip kerja RTD Desalination Plan di PLTGU Muara Tawar Blok 1-2. Ada pun batasan masalahnya, yang pertama, Desalination Plan yang dibahas adalah yang berjenis Multi-State Plus, atau MSF, yang digunakan di PLTGU Muara Tawar Blok 1-2. Yang kedua, sensor suhu di Desalination Plan yang dibahas adalah RTD PT100 yang digunakan di PLTGU Muara Tawar Blok 1-2. Salah satu faktor pendukung di PT. PJB UP Muara Tawar untuk menghasilkan listrik Jawa sampai Bali, yaitu salah satunya adalah Desalination Plan. Desalination Plan berfungsi merubah air laut menjadi air tawar dengan proses pertukaran panas, yaitu evaporasi. Air dari hasil Desalination Plan akan ditampung di Raw Water Tail dengan syarat air di bawah 2 mikrosimen per sentimeter. Dan faktor pendukung di Desalination Plan, itu ada 23 faktor pendukung. Yang pertama, DSWP, yaitu Desalination Supply Water Pump. Kemudian Strainer, Brand Heater, Flash Camber, Semical Tank, Semical Injection Pump, Demister, Destillate Camber, Destillate Tank, Destillate Pump, Brand Camber, Sea Water Feed Flow, Brand Blow Down Pump, Condensate Tank, Condensate Pump, Drain Cooler, Ejector Condensor, Ejector, The Super Heater, Sensor Condensate, 3-Way Palep, Condensate Level Online Dump Palep, dan yang terakhir, Destillate Level Online Dump. Salah satu komponen utama yang ada di Desalination Plan adalah Brand Heater. Brand Heater berfungsi untuk memanaskan air laut dengan uap jenuh dari auxiliary boiler dengan suhu tertentu. Kemudian di Brand Heater, itu mempunyai salah satu sensor, yaitu sensornya adalah Resistance Thermometer Detector atau RTD. RTD ini adalah sensor suhu yang pengukurannya menggunakan prinsip perubahan suhu atau hambatan listrik logam yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Dan sensor RTD ini mempunyai bermacam jenis. Salah satu jenisnya yang dipakai di PJB UP Maratawar adalah RTD PT100. Kenapa disebut PT100? Karena terbuat dari logam platinum, dan sensor ini dikalibrasi pada suhu 0 derajat dengan nilai resistansi 100 ohm. Dan ada pun kelebihan dan kekurangan dari sensor ini adalah kelebihan RTD PT100, yaitu yang pertama, ketelitiannya lebih tinggi daripada sensor thermokapel. Yang kedua, tahan terhadap temperatur yang tinggi. Yang ketiga, stabil pada temperatur yang tinggi. Dan yang keempat, kemampunya tidak akan terganggu pada kisaran suhu yang luas. Kemudian, untuk kekurangan RTD PT100 ini, yang pertama, lebih mahal dari thermokapel. Yang kedua, terpengaruh terhadap goncangan dan getaran. Yang ketiga, respon waktu awal yang sedikit lama. Kemudian, yang terakhir, jangkauan suhu RTD PT100 mencapai suhu 650 derajat Celcius, sedangkan thermokapel mencapai suhu 1700 derajat Celcius. Dan kemudian berikut data pengoperasian RTD yang ada di PJB UP Maratawar. Bisa kita lihat di tabel, desalination plant itu rank kerjanya ada di 97 sampai 104 derajat Celcius. Kemudian, untuk max suhunya itu 113 derajat Celcius. Dan untuk steam inletnya, yaitu rank kerjanya di 120 sampai 135 derajat Celcius. Untuk max suhunya itu 164 derajat Celcius. Dan air hasil dari desalination plant, yaitu mempunyai suhu 39 derajat dan poluma air kisaran 200 sampai 300 m3 per jam. Kemudian, untuk prinsip kerja dari RTD PT100 ini, jadi ketika suhu elemen RTD itu meningkat, maka resistansi elemen tersebut juga akan meningkat. Dengan kata lain, kenaikan suhu yang menjadi elemen resistor RTD berbanding lurus dengan resistansinya. Jadi, jika pada suhu 0 derajat Celcius, maka nilai resistansinya adalah 100 Ohm. Dan kemudian, ada dua kalibrasi di RTD PT100, yaitu kalibrasi titik tetap dan kalibrasi perbandingan. Untuk kalibrasi titik tetap, kalibrasi titik tetap memberikan kalibrasi yang sangat efektif, kurang lebih 0,001 derajat Celcius. Metode kalibrasi titik tetap umum untuk prop tingkat industri, jadi biasa digunakan di industri-industri seperti PT PJB UP Muara Tawar. Kemudian, untuk kalibrasi perbandingan, umumnya digunakan di standar Platinum Resistant Thermometer atau SPRT, sekunder dan RTD Industri. Perbandingan dapat dilakukan pada suhu berapapun antara minus 100 derajat Celcius dan 500 derajat Celcius. Kemudian, untuk RTD PT100 ini mempunyai jenis elemen. Ada lima jenis elemen. Yang pertama, ada Carbon Resistor Elemen, yaitu Carbon Resistor Elemen memiliki hasil yang sangat dapat diproduksi pada suhu rendah. Kemudian, yang kedua itu Strain Free Elemen, sensor ini bekerja hingga 961,78 derajat Celcius dan digunakan SPRT yang mendefinisikan ITS-90. Kemudian, yang ketiga, Tin Film Elemen, memiliki elemen penginderaan yang dibentuk dengan penyimpanan lapisan bahan resistif yang sangat tipis, biasanya platinum pada substrat keramik. Yang keempat, Wire Worn Elemen, dapat memiliki akurasi yang lebih besar, terutama untuk rentang suhu yang luas. Kemudian, terakhir, Coil Lead Elemen, memiliki kumparan kawat yang dapat mengembang secara bebas di atas suhu, ditahan oleh beberapa dukungan mekanik yang memungkinkan kumparan mempertahankan bentuknya. Kemudian, ada konfigurasi wiring. Nah, di konfigurasi wiring ini ada tiga jenis, yaitu 2-wire, 3-wire, dan 4-wire. Untuk 2-wire, konfigurasi 2 kawat, biasa disebut juga 2 kawat, yang paling akurat dari tiga jenis yang lain, untuk menghilangkan resistansi kawat timah dari pengukuran tensor. Kemudian, untuk yang tiga kawat, atau 3-wire, yaitu paling sering digunakan dalam aplikasi industri. Jadi, tiga kawat ini sering digunakan di industri-industri besar, seperti PT. PJB, UP Maratawar. Dan, metodenya untuk menghilangkan rata-rata resistansi kawat timah dari pengukuran sensor. Kemudian, yang terakhir yaitu 4 kawat, atau 4-wire, digunakan terutama di laboratorium, di mana akurasi sangat dibutuhkan. Jadi, akurasi tinggi sangat dibutuhkan di laboratorium, maka dipakailah 4-wire. Kemudian, di RTD, PT.100, itu terdapat salah satu alat, yaitu temperatur transmitter. Jadi, fungsinya ini digunakan untuk mengirimkan sinyal elektrik yang diterima dari hasil sensing. Kemudian, diteruskan ke temperatur kontrol, temperatur indikator, maupun ke human interface mesin, atau HMI. Jadi, tergantung bagaimana peran temperatur ini dipakai. Kemudian, temperatur transmitter bekerja dengan mengubah energi panas menjadi tahanan untuk mengatur nilai sinyal output yang akan ditimak oleh receiver. Jadi, sinyal outputnya itu dapat berupa arus, jadi dari minimumnya 4 mA dan maksimumnya 20 mA. Berikut adalah data temperatur transmitter. Dapat kita lihat dari dua tabel tersebut mempunyai rang yang berbeda, yaitu pada rang 0-200 derajat parenheit dan rang 0-400 derajat parenheit. Dari kedua tabel tersebut, mempunyai persamaan di persentase dan nilai arus, yaitu persentase 0-100 persen, kemudian nilai arusnya 4-20 mA. Sedangkan pada temperatur dan nilai tahanan RTD, pada kedua tabel itu berbeda. Temperatur di tabel pertama itu 0-120 derajat parenheit, kemudian untuk di tabel kedua itu rang temperaturnya 0-400 derajat celsius. Dan untuk nilai tahanannya, itu berbeda, dikarenakan setiap kenaikan suhu, maka perubahan nilai tahanan juga ikut naik. Jadi, dengan kata lain, nilai suhu berbanding lurus dengan nilai tahanan RTD. Baik, kesimpulan pada kerja praktik saya ini, yang pertama, RTD PT100 sebagai sensor temperatur di brain heater, karena RTD PT100 merupakan sensor temperatur yang aman digunakan pada daerah medan elektrostatik. RTD PT100 juga memiliki keakurasian yang tinggi, dan PT100 ini terbuat dari logam platinum, dan disebut PT100 ini karena sensor ini dikalibrasi pada suhu 0 derajat, dan nilai resistansinya 100 ohm. Yang kedua, RTD PT100 bekerja berdasarkan karakteristik dari material platinum yang resistansinya berubah, seri dengan perubahan temperatur yang dirasakan, yaitu pada suhu 0 derajat, nilai tahanan 100 ohm. Dan, RTD PT100 ini dihasilkan berbanding lurus dengan nilai tahanan. Berikut dokumentasi kegiatan saya pada PT PJB UP Muara Tawar. Yang pertama, foto pertama yaitu auxiliary boiler, yang kedua desalination plant untuk perawatan, yang ketiga perawatan pada kontrol valep, yang keempat drain cooler, yang kelima RTD. Demikianlah presentasi saya pada video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.